Buat kalian yang pengen top up di Genshin Impact, kebetulan ada kode promo Untuk pengguna baru kalian bisa gunakan kode ROXYMEI23 untuk mendapatkan diskon Rp15.000 Dan untuk pengguna lama kalian bisa gunakan kode ROXYMEI24 untuk mendapatkan diskon sebesar Rp7.900 Kuruan gunakan kode promo ini sekarang juga karena kotanya terbatas Dan juga kode promonya itu hanya berlaku sampai tanggal 31 Mei 2023 Untuk link pembelian dan juga kode promonya kalian bisa cek di deskripsi Top up di Kodashop, proses cepat, caranya mudah, dan dijamin aman Di video ini kita bahas lagi tentang special program versi 1.1 kemarin Ada tambahan lagi dari recap yang gue bikin videonya semalam ya Dan ini juga ada tambahan reward lagi yang mana kalian bisa dapetin kredit ya Bukan Stellar Jet ya Oke jadi ini dia kawan-kawan ya, tampilan new website ya Kalian bagikan dapetin 20k kredit, lumayan banget ya Jadi tambahan rewardnya ada disini ya Kita akan lihat juga sekilas tentang Litecoin yang ada karena statusnya kemarin belum kita bahas ya Kemampuannya apa aja gitu loh untuk Litecoinnya ya Ya untuk Silver Wolf disini kemarin gue udah jelasin kill dari Silver Wolf ini tuh bisa memberikan weakness tambahan ke musuh Sesuai dengan elemen yang dimiliki sama si teman party ya Untuk ultimate Silver Wolf juga nanti dapat mengurangi defense dan mengikibatkan damage pada satu target musuh Lalu setiap kali Silver Wolf melancarkan serangan Silver Wolf nanti berpulang untuk menanamkan satu jenis bug secara acak pada target musuh Yang dapat mengurangi attack, defense, atau speed target musuh ya Berarti ini memang nanti munculnya akan random kawan-kawan ya Oke lanjut lagi luocha Skillnya bisa ngeheal satu rekan tim gitu Lalu ultimate nya bisa menghapus buff yang dimiliki sama musuh Lalu menyerang musuh juga untuk ultimate nya ya Lalu skill dan juga ultimate nya nanti bisa mengumpulkan yang namanya itu Abyss Flower Yang mana Abyss Flower ini kalau misalnya sudah mencapai dua lapis Luocha itu nanti akan bisa membuat sebuah feel gitu seperti halnya dengan burst nya Kazuha ya Di sekitar musuh Yang mana kalau misalnya feel itu sudah aktif Ketika teman kita ngehit musuh dia itu nanti akan dapat heal gitu Nah selain skill luocha itu dapat memulihkan HP satu rekan tim Luocha juga nanti dapat memicu sebuah efek yang sama nih dengan skill ini pada rekan tersebut Sebanyak satu kali ya kalau misalnya darah HP rekan tim kalian itu sama atau di bawah 50% ya Dan itu kalau nggak salah tidak menggunakan skill point ya Lalu untuk Yukong ini buffer attack dan juga buffer critical ya teman-teman Dari ultimate skill nya Yukong itu bisa memberikan buff critical rate dan juga critical damage untuk seluruh rekan tim Mantap banget ya Dan sehingga untuk skill nya Yukong dapat memberikan peningkatan attack atau buff attack untuk seluruh rekan tim Nice dan sekarang kita menuju ke light cone nya Silver Wolf disini Nah light cone nya Silver Wolf ini meningkatkan 24% efek hit rate pengguna ya Lalu saat pengguna mengakibatkan damage pada target yang memiliki lebih dari atau sama dengan 3 debuff Hit rate pengguna akan meningkat lagi 12% Lalu setelah pengguna melancarkan basic attack, skill, atau ultimate Pengguna memiliki 100% peluang dasar untuk menambahkan status ether code Pada satu target yang belum memiliki ether code secara acak Damage yang diterima target berstatus ether code akan meningkat 12% dalam satu giliran Oke selanjutnya ini light cone nya Luosha nih pak ya Oke light cone itu bisa meningkatkan 24% attack pengguna Ini cocok banget sama Luoko kenapa? Karena memang skill heal nya dia itu dari attack Lalu setelah pengguna melancarkan ultimate akan meningkatkan 12 speed seluruh rekan tim selama satu giliran Di saat bersamaan untuk setiap satu target musuh berbeda yang diserang oleh pengguna akan memilikan 3 energy Setiap serangan dapat memilihkan energy hingga 3 kali dengan cara ini Ini kalau misalnya sele kalian sudah menggunakan signature light cone nya Terus di build speed buffernya itu asta yang meningkatkan speed Healernya itu si Luosha yang sudah signature light cone juga yang nambahin speed ini Makin kenceng ya si sele ya Oke lanjut lagi ini dia untuk light cone gratisan nanti Dan ya ini disebutkan juga di special program global Katanya memang ini bakal limited light cone teman-teman Jadi jangan sampai ketinggalan Sepertinya memang nanti akan bisa di level up-in ya Secara gratis juga sampai level 5 gitu loh Jadi efeknya itu meningkatkan 20% efek hit rate Ini di level 1 loh guys Ini baru di level 1 ya Tapi yang gak tau lah ini berapa kira-kira kalau misalnya di level 5 ya Lalu ini juga bisa memulihkan 4 energy ya Setelah pengguna menyerang target musuh yang mengalami penurunan defense Well Ya ini memang sangat cocok buat silver wolf Dan juga ini cocok sama pela sih yang bisa ngurangin defense ya Ya ini bener-bener alternatif light cone nya silver wolf Kalau misalnya kalian tidak dapetin signature nya teman-teman ya Jadi ini juga bisa digunakan ke pela juga ya Kalau dilihat-lihat ya Oke jadi ini dia Event yang paling menggila Yaitu karunia pengembara ya Ini waktu evo nya setelah update versi selesai Sampai tanggal 18 Juli 2023 guys Gratis 10 kali gacha bro Ini daily login ya Kalian tinggal login aja tiap hari Sampai 7 hari Total 10 special pass yang kalian bisa dapetin Oke lanjut lagi ini Event terbatas Ini waktu event terbatas Evonya silver wolf Ini setelah update versi selesai Sampai tanggal 19 Juni 2023 Untuk toko penukarannya nanti expire Sampai tanggal 26 Juni 2023 ya Jadi kalau misalkan sudah jalanin eventnya Jangan lupa untuk belanja nanti di toko penukarannya teman-teman ya Di sini tidak tertera item untuk superimposnya ya Tapi semoga nanti akan ada sih ya Kemarin gue bilang yang ini Ternyata salah pak ya Ini ternyata bahan untuk karakter kuantum gitu loh Maaf nih ya Saya tidak pernah build karakter kuantum ya Jadi gak tau itemnya Oke lanjut lagi Ini museum ya Yang di Bella Box Ini bisa pilih status utama di Relic guys Melalui sintesis Relic ya Ini startnya di tanggal 9 Juni Untuk asisten lab ini Yang gelut itu Ini mulainya di tanggal 19 Juni Lalu ini juga ada retakan planar Yang mana double reward Mantap banget Ini mulainya di tanggal 23 Juni guys Nah ini selama event berlangsung ya Kalian itu memperoleh hadiah ganda Planar ornamen Dari Simulated Universe gitu Setiap harinya Jumlah hadiah ganda yang kamu terima ada batasnya Jumlah dan batas kesempatan bisa dilihat di menu retakan planar nantinya ya Oke selanjutnya ini suara genderang perang Startnya itu di tanggal 28 Juni 2023 Kita bisa dapetin hadiah yang ada di sini nih Stellar Jet dan lain-lain ya Lalu ini juga nih Taman Kelimpahan Ini double reward Sepertinya dengan overflow yang ada di Genshin ya Jadi kalian nanti akan bisa menerima hadiah ganda atau double reward Setelah berhasil menyelesaikan tantangan Kalyx Golden dan Kalyx Crimson Setiap harinya Jumlah hadiah ganda yang kamu terima ada batasnya Kalau di Genshin itu 3 kali sehari ya Kemungkinan juga ini 3 kali sehari nih Oke jadi itu dia untuk eventnya Nah ini juga nih tambahan nih guys Nah ini yang gue gak sebutin semalam ya Jadi nanti akan ada misi bersama ya Ini misi yang warna ungu itu Yang mana ini berstory juga Karena kemungkinan Jing Liu nya nanti munculnya di sini ya Di misi bersama ya Mungkin loh ya Kalau misalnya nanti kalian sudah menyelesaikan semua misinya Karakter Silver Wolf, Bailu, Yanqing Dan juga Luoka nanti akan memperoleh verifikasi pengunjung Nanti mereka akan berkunjung ke stasiun luar angkasa Hertha ya Kalau misalnya mereka berkunjung di stasiun luar angkasa Jangan lupa untuk berinteraksi Biar nanti kalian dapetin stellar jet dari mereka teman-teman ya Oke ini udah fitur terbarunya Yaitu fitur chat ya Juga nanti akan ada di 1.1 Terus ini juga fitur lacak musuh nih guys Nah ketika kalian pengen mencari material dari dropan musuh Nah kalian tuh langsung bisa melacak monster apa nanti yang akan nge-drop item yang kalian cari Contohnya ini yang ada tanda merah yang ada di map ya Dan kalian juga sudah bisa langsung teleport gitu loh Hanya dengan menekan lokasi monsternya ya Nah itu biasa dapat segera teleport ke area tempat musuh itu berada Nah lalu setelah kalian mengalahkan musuh Nanti lokasi selanjutnya akan muncul di peta dengan tanda merah seperti ini ya Nah ini sangat handy banget sih ini Sangat membantu sekali ya Proses ini nantinya bisa diulang pastinya ya Sampai semua musuh yang muncul itu di kalahkan ya Dan ini responnya setiap hari ya Oke selanjutnya disini ada troter yang tersesat teman-teman ya Nah ini ketika kalian battle tiba-tiba nanti troter itu akan muncul itu Namanya ya troter tersesat gitu ya Dapat achievement lagi dan Nah untuk rewardnya sendiri Kalau misalnya kalian kalahkan troter yang tersesat ini sebelum dia kabur Kalian dapat memperoleh hadiah material tambahan lagi Kalau yang troter yang ada di map kan itu dapetin stellar jade ya Tapi yang troter tersesat ini cuma memberikan hadiah material tambahan saja teman-teman